Intro Inilah kondisi jembatan Sungai Cilingga di Duku Bandawati, Desa Wanoja, Kejumatan Salam Kebupaten Brebes yang terputus pada Kamis petang kemarin akibat diterjang derasnya air sungai saat hujan deras mengguyur sehingga menyebabkan fondasi jembatan amblas. Akibatnya aktivitas warga di dua desa Wanoja dan Desa Pasir Panjang terputus total karena jembatan tidak bisa dilalui sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Jembatan hanya dapat dilewati pejalan kaki, itupun warga harus berhati-hati bila arus sungai deras. Tidak hanya jembatan, menurut Camat Salam Wartoit menjelaskan akibat hujan deras di wilayah kejamatan Salam, selain jembatan putus, ada beberapa titik jalan terkenal longsor. Kemarin hujan dari jam 5 sore sampai malam ternyata intensitasnya sangat tinggi akhirnya bertampak ada jembatan penghubung desa Wanoja dan Pasir Panjang tepatnya di dusun Wanojwati yang terputus dan ada tanggul penahan tebing itu juga yang longsor. Nah itu kan sangat membahayakan sekali, tapi Alhamdulillah warga secara swadaya sudah membersihkan. Sepeda motor maupun kendaraan roda empat harus memutar sejauh 2 km melalui akses jembatan desa lain untuk menuju sekolah, pasar, kantor kepala desa, hingga ke jembatan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan dan membangun jembatan darurat untuk akses warga sementara.